Halo Assalamualaikum, selamat siang teman-teman Hari ini saya lagi ada di Jalan Gambir Rencana saya mau nyobain sate Satenya pak, 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 pak Saya lupa namanya Kemarin kebetulan pas lagi ngecek Instagram Lihat Instagramnya brosis pekan baru Kayaknya lihat satenya si bapak, kayaknya enak kali Jadi saya mau coba review satenya bapak Mudah-mudahan enak ya, kita coba ya Ikuti terus video saya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Dan share juga jangan lupa ya Oke, kita ketemu bapaknya ya, yuk Sudah berapa lama, bu? Apanya ya? Dari saten Sudah lama pak ya? Sudah lama Dupa tahunnya Sudah berapa lama jualan pak? Sudah tahun 87 lah 87? Tepatnya sini terus? Hah? Tepat sini terus? Dulu kan di depanku Sebelum ada ramai anak Sekarang baru tetap Tahun 98, pindah sini gak salah Tahun 98? Iya Pas apa, soal ke lantir Wah Kadum Kenapa cause Menjadi Kanune Kanusa 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 Oh bukan dari jam berapa bisa nyalakan? Hmm, baru dari jam 2 Baru dari jam 2? Ya, sampai Maghrib Dan ini bapak ada di sini juga? Ya di sini Nah ada macam macam orang kadang ada makan di atas mobil Di atas untuk pembangsa ini selamat menikmati sate yang sudah datang, ini sate yang saya pesan sate Pak Ridwan, nah itu bapaknya nampak buah nyat banget jadi saya pesan yang 2 porsi langsung saya pengen ngerasain apa enaknya sate yang Pak Ridwan, jadi 1 porsi saya pakai lontong satunya lagi gak pakai lontong jadi 2 porsi saya cumpahin ya, ini dari teksturnya bumbunya bumbu kacangnya ini udah kental kali jadi di atas 2 porsi ini ada ketupat terus ada sate nya ada bawang goreng ada timun nya, sama tadi disiram sama ada perasan jeruk kesturi nya ini pasti enak banget kalau kalian ngapain ya kita cobain sate nya ya bismillah makan enak banget enak banget terlalu pekat terlalu pekat jadi tidak terlalu strong rasanya seder seder gak apa enak saya coba sate nya ya sate nya enak enak banget enak banget satenya bukanya jam 2 siang biasanya sebelum maghrib itu udah habis jadi kalau kalian mau ke sini cobain datang pas jam 2 aja pas jam 2 siang untuk kalian makan siang masih banyak apa reto ini jualan nya udah lama dari tahun berapa pak? 8 bang dari 1987 berarti udah 32 udah lama udah 32 tahun dulu jualan nya di depan nya Ramayana tapi tahun 1998 kemudian pindah ke jalan Gambin di belakang Ramayana lah gak jauh tidak tempat yang terlalu jauh pindahnya ketupatnya men lembut ketupatnya satenya lembut juga hmm kalau makan sate daging ayamnya ini kayak gak makan daging jadi kayak serat dagingnya itu gak rasa karena udah lembut banget bener bener kalau dibilang ini salah satu sate yang paling enak di depan baru karena bumbu kacangnya sederhana jika terlalu strong rasa biasanya kan kalau ada sate yang biasa kan kalau ada bumbu kacangnya salah satu bagian pasti ada yang ada yang strong ada yang kuat kali entah itu kecapnya yang rasa manis kali atau garamnya yang berasa asin kali tapi kalau dari satenya Pak Aritanya enak pas bawang- bawangnya banyak banget berasnya yang berasa sekarang merah merah-merahnya cabainya baru ini saya makan makan ketupat yang dapat dikunya itu kita tekan aja dengan rongga mulut kita langsung biar langsung hancur itu baru ini beneran kalau dimana-mana kalau orang bikin ketupat itu kan padat jadi karena saking padatnya walaupun jadi keras walaupun jadi keras makan cuy hmm kalian yang hobi kulineran yang hobi kulineran harus kalian coba di sate padu ini cuma ada sate kacang aja ya ini enggak ada sate sate bumbu bumbu padangnya enggak ada hanya kacang aja woi kalau kalian mau kesini cari aja jalan gambir kalau dari Sudirman masuk aja jalan di sebelahnya jalan apa ramayana tuh terus sampe nanti ketemu semua keempat nah dari situ nanti sebelah kiri di pas depan kedai kupi murni jaya kedai kedai yang bapaknya kecil semua tuh cuman kemari aja seukuran lebar satu meter aja kalau disini kalau sudah menjelang sore itu udah amai kalau dulu kalau kedai kopinya ini masih buka biasanya orang makan makan di dalam kedai kopinya jadi kalian sekarang yang punya kedai kopinya lagi sakit jadi kedai kopinya tutup kalau kalian bisa nyobain ini jangan cuman ngerasain bumbu kacangnya rasain juga daging ayamnya rasain juga ketupatnya terakhir wah kayaknya nambah satu lagi lah ya nambah satu lagi kalau udah doyan kayak gini nambah terus nambah satu porsi lagi jadi tiga porsi makanya lagi sibuk orang jemput umur berapa? sekarang berapa? 17 17 20 atau belum 60 makasih cuy porsi ketiga pas yang ketiga tadi, bapaknya mau kasih ini, langsung bau pang langsung bau jeruinya itu, nyagerin kali sate yang tebel banget udah gak lihat loh terakhir sui, itu aja makan gak habis tiga porsi oke, kita secara overall enak banget sate yang enak banget bumbu kacang yang berasa kali tidak terlalu strong, tidak asin, tidak manis simple gitu bumbunya, jadi apa ya, sederhana gitu rasa bumbunya, bumbu kacangnya dan memang salah satu bumbu kacang yang paling enak lah, bagi saya kalau kalian tidak terlalu, apa yang suka pedas maksudnya, kalau kalian suka pedas Pak Arriban juga ada cabainya, jadi setiap, setiap kalian pesan satu porsi sate maksudnya langsung disiram juga dengan cabainya atau sambalnya dan dikasih bawang, apa taburan bawang goreng yang bahaya banget sama jeruk nipisnya jeruk nipis jeruk nipis jeruk apa dipakai jeruk nipis jeruk nipis enak banget pokoknya jadi, tidak terlalu satu porsi itu gak terlalu beli saya, satu porsi gak terlalu penyang gak terlalu mengenyangkan jadi, kalau buat kalian yang memang nyari makanan yang gak terlalu mengenyangkan ya mungkin bisa ini jadi salah satu alternatif kalau, gak suka ketupatnya ya, satenya aja tapi, saran saya lebih baik kalian nyobain ketupatnya juga, ketupatnya lembut satenya lembut enak nyesel ke pokoknya kalau kalian gak makan ketupatnya simple terus kalau kalian mau beli sini bapaknya buka jam 2 sampai maghrib ya tadi udah saya bilang kan jadi buruan tapi ya kadang-kadang bapaknya ada masanya gak buka karena biasanya bapaknya ngerima pesanan jadi kalau bapaknya ngerima pesanan dan itu pasti bapaknya gak akan buka karena bapaknya gak akan sempat untuk jualan jadi lebih fokus ke pesanannya di rumahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati sampai jumpa